Ribuan warga di Desa Widoro Kandang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dibuat terpukau dengan aksi para prajurit yang datang dari Kesatuan Pasmar II Korps Marinir TNI Angkatan Laut Surabaya. Para prajurit tersebut uji kebolehan terjun payung. Para prajurit marinir yang sudah terlatih ini terjun payung keluar dari badan pesawat helikopter. Terjun dari ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas langit desa setempat menjadikan hiburan warga yang baru pertama kali melihat atraksi terjun payung. Di balik kemeriahan acara tersebut ada video viral menyebar melalui grup WhatsApp dan ramai di media sosial. Insiden pesawat helikopter yang terbang rendah membuat pemain reok ponorogo dan banyak warga tepat di bawah helikopter panik dan terpental. Tampak di video amatir warga yang viral terdengar surakan kagum dengan atraksi terjun payung anggota TNI secara tiba-tiba panik berlari berhamburan bahkan reok ponorogo memiliki berat 2 kuintal terpelanting mengenai warga yang berada di lokasi. Yang ditampilkan itu bersamaan dengan heli, heli daripada marinir yang terbang rendah. Kemudian memang sempat berhenti di lapangan tersebut kurang lebih ketinggian 7 atau sampai 10 meter. Sehingga kegiatan reok ini sempat ada pemain reok itu sendiri terpental karena hendusan angin daripada baling-baling heli. Sehingga pemain reok tersebut terpental kemudian sampai mengenai masyarakat. Namun demikian masyarakat yang sempat terkena reok tersebut tidak apa-apa. Dijelaskan Litkol Infantri Dhani Indrajaya, Komandan Kodim 0804 Magetan. Insiden pesawat helikopter angin besar dari baling-baling pesawat milik marinir membuat penari reok ponorogo dan warga terpental. Pihaknya memastikan tak memakan korban jiwa. Usai insiden menegangkan ini terjadi. Acara kembali dilanjutkan dengan meriah. Dari Magetan Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.